Walaupun dalam hati, cantik juga Aku laki-laki biasa Tapi alhamdulillah kuat Datang ke orang yang kelihatannya punya duit banyak Ditawar dicampang, gak mau ya kan Oh berarti aku harus menaikkan kelas Supaya suatu saat dia turun bersama saya Gagak lagi Oh berarti kalau saya belum naik, latihan lagi Gagak lagi Oh berarti saya harus menggunakan cara yang berbeda Karena Albert Einstein pernah mengatakan Hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda Tetap menggunakan cara yang sama Saya tidak mau disebut gila oleh Albert Einstein Maka saya menggunakan cara baru strategi balut Supaya orang itu turun bersama saya datang untuk ulang-ulang Toh batu pun akan berubang Ditetesi air terus-menerus Saya yakin suatu saat dia luruh Kalau saya datang aktif terus Dan sebelum closing saya gak akan pulang dari rumahnya Ini saya dapat dari istri saya Dia kalau lagi closing Pokoknya kalau sebelum closing dia gak mau pulang Ambil hikmahnya Dan kembali ambil hikmahnya Wih, ketemu semua orang-orang pasti ada hikmahnya Sepakat? Dan saya yakin sekarang anda sudah menemukan beberapa hikmah di dalam Iya, iya Saya punya perah punya sebelas perusahaan Gagal 12, bangkrut 12 Iya, ada teman saya yang hanya nyuplik perusahaan saya Iya, tidak nyuplik perusahaan lain Begitu perusahaan saya, tetap dia itu tetap Berarti punya sebelas bangkrut Cari hikmah Apa yang hikmahnya? Berdoa kepada Tuhan yang dikabulkan Apa yang hikmahnya? Walaupun dihikmahnya itu Tidak saya dapat dari saya Tapi dari guru kehidupan saya Saya bilang pak Bisnis saya bangkrut rumah saya jual Mobil saya jual tanah saya jual Berdoa kepada Allah Gimana supaya doa dikabulkan? Kamu ingin tahu jawabannya? Ikut bapak ke Jogja Nanyanya di Ciputat Jawabannya ke Jogja Berarti kan harus beli tiket pesawat Dan kalau saya beli tiket Gak mungkin beli sendiri Kan harus beli dia Dan gak mungkin di Jogja Pasti di hotel Dan gak mungkin hotelnya di bintang 3 Pasti di bintang 5 Kenapa? Orang dia itu mantan Vice President City Bank Aduh Salah nanya ini Nah, kalau saya berangkat ke Jogja Nginep di Garudain Kenembahannya keren Keren Kinaim Ya Dengan hotel WMN Di keren Ini itu Di apa? Garudain itu Di Malibur Pojokan dekat stasiun itu Selesai soal Nahib Masa Jogja makan ke depan Oke Begitu makan Ada pengamen suaranya Bagus banget Lagi Lagi Begitulah lagu keempat Masa Jogja Minta Oke Saya minta Danurut Bang Haji Om Bosen Mansur S Sampai sekarang Masih Kemana akan ku bawa Derita hati yang luka Dendam benci Karena Cinta Itu saya paling seneng Aku pun menyadari Orang tak punya Tapi jangan dirimu Terlalu kau hina Lagu kelima Begitulah lagu kesemenangan Masa Jogja lagi Dan dungu lagi om Enggak Bosen Rintu Harap Dan sampai sekarang Saya masih kenal lagunya Apakah selaku padamu Sayang Laku kesemenangan sebelas Orang tua Angkat saya ini Keluarin dompetnya Ngasih berapa? Ngasih berapa? 700 ribu Saya dalamnya Tiket pesawat Gua yang beli Hotel Gua yang bayari 700 ribu Dikasih orang Yang maklum Orang utamnya banyak Ya kan? 700 ribu Berarti Gak lama pun dia dateng Pemamain suara yang jelek Cukup? Kata orang tua Dan ngasih berapa? 5 ribu Jamil Dari dua kejadian ini Kamu tau hikmahnya? Gak tau Kamu harus terbiasa melatih Ada hikmah di balik kejadian Saya gak tau Saya kesini untuk makan Bukan jadi hikmah Supaya hidup kamu enjoy Selalu kamu harus mencari hikmah Di balik kejadian Yang pertama suaranya bagus Bagus dah Apa yang bapak lakukan? Bapak minta lagu lagi Minta lagu lagi Berapa lagu? Saya hitung 11 lagu Berapa saya kasih? 700 ribu Yang kedua Suaranya jelek Apa yang bapak lakukan? Bapak langsung menghentikan Lagunya belum selesai Berapa saya kasih? 5 ribu Apa hikmahnya? Gak tau Mel Yang pertama suaranya bagus Maka saya minta lagi Lagi Itu artinya apa Mel? Kalau suatu saat kamu berdoa Kepada Tuhanmu Tidak dikabulkan Karena Tuhanmu sudah rindu Dengan doamu Berdoa terusnya Berdoa terusnya Nanti kamu dikasih gede nak Tapi kalau kamu berdoa terusnya Tapi kalau kamu berdoa terus dikabulkan Karena Tuhan lagi sebel sama kamu Langsung dikasih Maka sejati itu Ketika saya berdoa terus dikabulkan Yes, gede ini Gede ini, gede ini, gede, gede Gede ini Nah iya kan Gede ini Loh kok gak closing, closing Kenapa gak closing, closing Oh nanti sekali closing 9 cabang Gede ini, gede, gede Dan itu penting apa? The law of projection Maka gede, 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 gede Bukan gede, gede Yes, gede ini Gede, gede Waktu anak saya kuliah di Jerman Dia tinggalkan saya, Pak Bisnis saya bangkrut lagi Gak apa-apa nak Jaka bangkrut tujuh kali Kamu baru empat Masih kurang Habiskan jatah bangkrutku di masa muda Jangan di masa tua Amin Minta nasihat, Pak Oke, ngeri nasihat, Pak Lojam Hulung tidak akan lahir di laut Yang ternam Orang-orang hebat tidak akan pernah lahir Dari orang tidak pernah mendapat coba anak ujah Apa jawaban, Pak Naseh? Ya, nasihatnya itu lagi Yang lain, Pak Oke, oke Nah, oke Gini, Pak Kamu kalau naik sepeda Gak digencot Sepedanya jalan Itu artinya apa nak? Berarti diturunan, Pak Dan kalau kamu naik sepeda harus digudok supaya jalan itu artinya apa anak ditanyakan anak berarti apa anak pelajarannya kalau hidup kamu serba mudah jangan-jangan kamu sedang menurun tapi kalau kamu perlu perjuangan jangan-jangan itu sedang menuju puncak kesuksesan maka kalau gagal lagi ya Allah prospek gagal main prospek gagal lagi gagal lagi berarti yes sedang nanjak ini nanjak nah jangan kemudian padat gagal lagi kalau padat cepet jenggotnya banyak saya ini nggak punya jenggot susah enggak ambil hikmah dari sekitian dan kalau anda mengambil hikmah dari sekitian berarti apa from money to meaning apapun yang kita lakukan jangan-jangan rutinitas karena kita bukan kerah bukan kerbong harus ngambil mini from money to meaning berarti apa anda harus menemukan strong way emosional way dan spiritual way dan terbiasa mengambil hikmah dari masuk Eko kita lanjutkan 470 jaman now selain kemudian from money to meaning yang kedua from closing to sekarang eranya bukan closing 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 ditinggalin dunia sudah berubah mbak Ejen dulu dan untuk memberikan ibarat Empowering itu kayak apa saya saya ngasih ngasih ilustrasi ini ya kereta di Indonesia paling cepet apa Agulau Jakarta-surabaya ditemukan berapa rata-rata 10 jam kereta ini bisa jalan karena ada apa ya ya Rael pastilah ya ini dari atas Rael ada lokomotifnya pertanyaan saya kalau lokomotifnya rusak keretanya jalan nggak jalan nggak itulah pebisnis super yang semuanya tergantung sama dia ikut acara kayak gini pulang-balik luar uang kenapa biasa Pak bisnis kalau saya tinggal berantakan Pak pebisnis hebat Pak semuanya tergantung saya oh itu pebisnis argolau argolau dia pebisnis super pebisnis memegang kejadian penuh atas segalanya kalau dia nggak jalan namanya pebisnis super itu namanya Superman padahal sekarang sudah jadi ada Superman dalam sebuah yang ada Pak seperti Superman sudah mati nggak ada walaupun dia berapa seperti ini ada yang mati juga namanya untuk memberikan ilustrasi yang berikutnya tahun 2012 saya pergi ke Jepang diundang oleh Duta Besar Jepang Duta Besar Indonesia Jepang Pak Lufi waktu itu saya naik kereta dengan jalan temui yang sama Jakarta Surabaya tapi tidak 10 jam hanya wajah karena di mana saya naik pertanyaan saya lokomotifnya ada di mana Hai gimana Hai depan belakang Hai stasiun hahaha di mana lokomotifnya lokomotifnya ada di setiap gerbong pertanyaan saya sekarang dunia berubah cepat berarti yang diperlukan berarti apa ciptakan pemimpin setiap gerbong ciptakan leader-leader setiap gerbong tepuk tangan kenapa jangan sampai anda menjadi pebisnis argolau semuanya tergantung sama anda ya ditinggal umroh berantakan di tinggal umroh aduh berantakan papa pulang ini bisnisnya berantakan papa papa memang argolau berarti apa menciptakan leader disiap gerbong berarti apa ini saat kita fokus memperdayakan closing saat kita fokus memperdayakan closing datang dari banyak Allah yang tak terluka kenapa karena banyak orang-orang tertolong oleh kita dan begitu dia tertolong sama kita kira-kira closing gak dan kira-kira kalau closing loyang maka nih saya ingat pernyataan Tom Peter leader itu bukan melahirkan follower leader itu melahirkan melahirkan leader bukan follower melahirkan leader leader friend tepuk tangan buat kita semua kalau anda banyak melakukan pelayanan tidur berarti anda pebisnis Shinkansen bukan argolau yang semuanya tergantung yang sekarang kalau semuanya tergantung saya saya kalau ada orang sombong begitu biasa saya bilang your head your itu kamu kepala kamu bahasa Indonesia bahasa jawabnya dan kalau perempuan saya katika bukan your head tapi your eyes matamu kalau orang basuran yung mut berorok kencang kemuswek leader itu melahirkan apa yang hadir disini sebagai besar leader yang hadir disini sebagai besar leader maka anda perlu ingat quote yang berikutnya ini before you are leader sebelum anda menjadi seorang leader sukses is all about growing yourself sukses bagaimana anda menumbuhkan diri anda sendiri ya when you become a leader ketika anda menjadi seorang leader sukses is all about growing others sukses itu bagaimana kita menumbuhkan orang lain disini semuanya leader berarti tugas anda menumbuhkan orang lain jangan fokus menumbuhkan diri sendiri sukseskan orang lain maka anda akan sukses bahagia kata orang lain maka anda akan bahagia jangan sampai pemimpin itu pikirnya gue look and nggak ada urusan beda keturunan apalagi kita beda cabang ini kalau dilihat ketawanya berarti pernah kejadian ya lah kalau kemudian anda tidak bersama dengan yang lain berarti apa anda itu argulahu capek ciri alam capek wajahnya lebih tua dari usianya usianya 40 tahun wajahnya terlihat 60 tahun boros di wajah yang lain ketawa dia sudah-sudah susah senyum orang-orang stress itu susah senyum senyum ini mudah gratis maka saya punya hipotesis orang yang jarang senyum biasanya jarang ratir yang gratis saja pelit apalagi yang bayar ya makanya coba lihat siapa yang jarang senyum kemungkinan jarang ratir kalau anda ketawa sendiri senyum sendiri stress ya berarti kalau pemimpin tugas utamanya apa memberdayakan orang lain tugas utamanya apa berarti pulang dari sini siapa yang anda berdayakan anggota tim anda supaya banyak jadi leader-leader supaya naik kelas jadi cabang-cabang supaya naik kelas terus meningkat-meningkat sepakat itu leader leader itu menemukan orang lain yang penting gue dapat bonus bodoh amin dengan yang lain yang pentingnya gue cabangnya nambah bodoh amin dengan yang lain eranya sekarang from closing to memberdayakan orang memberdayakan orang dan kalau tim anda kemudian anda berdayakan pertanyaannya dia berkontribusi gak suatu-suatu ke kita kalau gak berkontribusi pasti kemungkinan dia akan bersuara baik saya ini seorang trainer dulu ngadul trainer teman-teman saya milih gila lo trainer ngadul trainer nanti rezeki lo dimakan orang enggak gue yakin rezeki gak bakal ketukar masing-masing sudah punya maka saya gak pernah kelisah dan sekarang saya punya perusahaan training yang sekarang aktif itu dua ya yaitu akademi trainer sama kubik leadership di akademi trainer habis setiap hari sekarang ada training di kubik setiap hari juga paling gak ada 6 training di 6 perusahaan pertanyaan saya apakah saya isi semua disitu? siapa yang isi? kader-kader saya dan keuntungan makin meningkat baik itu ke akademi trainer maupun ke negara kubik leadership dan kalau saya cuma tergantung saya gak bisa sama kayak seandainya training cuman pardan terus ya Allah pardan lagi pastinya nanya apa kapan anda hari ini apa kapan anda hari ini? apa kapan anda hari ini? apa kapan anda hari ini? itu kalau pardan sering nanya itu dia lagi lupa ini apa yang saya sampaikan sambil nanya sambil mikir oh pak kapan hahaha iya dan saya sangat tadi malam saya merinding kenapa? karena ternyata disini begitu jawabannya pak berkah sukses mulia di kubik di akademi trainer kalau tidak sukses mulia berarti alhamdulillah nilai-nilai sukses mulia ada di GTR ternyata iya nah dan nih tugas pemimpin bukanlah menilangkan semua orang karena kalau anda menilangkan semua orang jangan jadi pemimpin jualan es krim lo iya kan? semuanya seneng eh semuanya enak iya kan? tugas pemimpin bukanlah menilangkan semua orang tetapi memberdayakan tim berdayakanlah anggota tim anda dengan cara yang menilangkan iya iya kan gelombang mata ada empat ya pertama gelombang beta mendengar pengarahan serius itu gelombang? beta yang kedua gelombang? alfa merenung seneng-seneng alfa yang ketiga gelombang? delta yang ketiga gelombang? delta yang ketiga gelombang? delta penting tidak mengerti Anda mau minta yang memperdi goa yang jaga gue entah ngapain di sini belum closing? bangun tidur jadi? maka sebelum tidur anda hadirkan gelombang dan bagaimana? apapun agama anda sebelum tidur berdoa kalau saya sebagai seorang muslim bukan hanya berdoa supaya kalau saya meninggal waktu tidur saya dalam keadaan suci dan bukan hanya itu saya menghatamkan Al-Quran baca kulbu tiga kali kan baca satu pahalanya seperti tiga kalau tiga kan satu ibadah itu perlu cerdas juga acara ini saya kemas dulu apa? acara ini saya kemas dulu apa? maka ikut acara saya jangan terlalu serius yang lain ketahuan anda masih mikir lucunya gimana sih? berarti selesai acara saya anda capek anda lelah mikir klasik pertanyaan saya dari gelombang beta alpha delta dan delta mana yang tingkat produktivitasnya paling tinggi? alpha berarti apa? di rumah enjoy di rumah asik di luar juga asik nah hari ditolak tetap asik-asik aja oh ada hikmahnya oh ada hikmahnya iya 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 aduh aduh kakakal mani kakakal mani enak enjoy asik iklan udah habis masih gak closing-closing iya berarti apa? oh ada hikmahnya ini mungkin caranya iklan yang kurang oh mungkin kata-katanya yang kurang menggugah oh mungkin gambarnya yang kurang menarik oh mungkin seluruhnya yang gak tepat oh mungkin macam-macam ya kita harus selalu memikirkan cara yang berbeda atas hal-hal yang sudah kita lakukan semangat? setuju? berdayakanlah akwata tim Anda sekarang maka lakukan pemberdayaanku 360 raja 3600 raja itu apa? berdayakan orang yang lebih hebat dibandingkan Anda supaya dia tambah hebat lagi berdayakan orang yang setara dengan Anda supaya bisa bareng-bareng berdayakan orang yang lebih bawah dibandingkan Anda baik mungkin pendidikan status ekonomi kenapa kadang kita tidak jarang tumbuhnya itu cepat? kenapa? karena yang diberdayakan selalu orang yang dibawah kita maka susah naik tapi kalau mau diberdayakan orang yang di atas kita apa yang bisa saya support sama dia? maka kita kan ketarik-tarik saya gak ngerti bisnis blockchain ya tapi begitu kemudian ada orang yang menurut saya nyali-nyali hebat dibandingkan saya mutakkan blockchain oke saya support apapun yang saya bisa, bisa kira-kira saya support Anda bisa gak? oh itu bisa mas kenapa? mas Daniel kan jaringan komunitasnya banyak hubungan dengan direksi-direksi oke mas Daniel bisa support ini oke saya akan support ya bukan hanya support yuk kita buat perusahaan bareng-bareng ketariknya kita bergaul dengan penjualan minyak wangi kecipratan bawah wangi bergaul dengan padir besi terpercik api maka supaya ada ikhlas berdayakan orang yang di atas kita anak saya ingin jadi yang pertama ingin jadi penulis maka kemudian siapa ya selain ibunya sudah penulis ini harus ada orang lain yang kemudian bisa memilih saya telpon Peggy Melati Sukma bayu anak mau jadi penulis tolong dibimbing oh kebetulan ini kek aku mau ke palestin bisa gak ikut anak ke palestin ya nanti sekalian pulang dari sana nulis buku akhirnya anak saya ikut ke palestin pulang dari sana keluar buku anak saya yang ingin jadi pebisnis pengusaha saya carikan bahkan saksi pernikahan saya carikan yang pas akhirnya saya siap ya oh sadiaga uno akhirnya saya ngemiin masandi mas tolong jadi saksi pernikahan anak saya siap begitu selesai jadi saksi saya bilang mas tegi ya sudah menjadi saksi pernikahan anak saya mulai hari ini anak saya tanggung jawab sampai ya lo ya kan bagi-bagi tukar dan saya bilang kalau suatu saat kamu diminta umsandi minta bantuan bantuan pemberdayaan orang yang di atas kita anak saya yang ketiga mau ke Jepang akhirnya apa supaya kemudian eh bahasa bagus akhirnya sekarang khusus bahasa Jepang dan saya carikan yang terbaik supaya kemudian terbawa jangan cari yang murah murah gratis gratis pak jangan semilat yang gratis gratis mentalnya gratisan kayak gitu mau jadi trillioner ngomong trillion aja susah trillion trillion ttr trillion trillion re sorry ya katanya berubah ya bos kalau mau mau ju jangan cari yang gratisan terus kadang-kadang kita harus tiga tiga mana pertanyaannya sebutkan siapa saja orang yang akan lebih berdayakan dia mungkin sekarang sudah berdaya tapi mau anda berdayakan lagi supaya meningkat lagi oke saya akan ambil tiga orang yang sudah lebih sukses dibandingkan saya pulang dari sini akan saya berdayakan dengan cara apa? dengan cara dia punya bisnis ini terberdayakan dia bisa menolong banyak orang oh siapa dia? teman-teman yang satu SMA teman-teman yang satu perguruan tinggi teman-teman yang satu kampung teman-teman yang siapa ya? dan kemudian eh siapa ya? orang yang kemudian dibawah saya saya ingin dia tumbuh saya ingin dia maju berkembang maka kemudian berarti pulang dari sini kalau masing-masing tiga anda punya berapa? sembilan orang yang anda berdayakan dan menurut saya itu semuanya harus ada saya juga mau berdayakan orang yang dari tiga menurut saya saya punya tafis leadership itu untuk lulusan SMA atau S1 saya punya mentoring leader tapi gak cukup dengan itu apa? lulusan ini naik kelas maka saya bergabungan komunitas para direksi di BNN saya ikut grupnya saya kemudian ketemu kadang-kadang kalau dipanggil saya akan datang apa yang bisa saya support saya support itu namanya pemberdayaan 360 derajat jangan cuman mikir yang di bawah kita maka kalau kita mikir yang di bawah kita akhirnya apa? karena orang-orang yang kalau kita hanya di bawah kita orang-orang di bawah kita itu banyak yang boleh jadi bermental kepiting kamu yang tahu kepiting? anda punya kepiting masukin keranjang maka dia akan naik itu kalau satu tapi kalau dimasukin 10 kepiting satu mau naik dilakukan aja apa? eh kalau saya naik nanti jatuh mau naik jangan naik nanti jatuh sakit bro turut dan akhirnya ada yang naik di kanan kiri kita banyak orang-orang yang bermental kepiting kita mau maju ditarik kita mau maju ditarik kita mau maju ditarik dan jangan sampai kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang bermental kepiting mental kepiting ada di kanan kiri kita bayi yang di atas di sana yang mau punya yang di bawah ya maka kalau kemudian punya tiga patiasi termasuk kalau saya mau memberdayakan karyawan saya sebaiknya di tubuh apa? saya bilang mulai sekarang kamu bergaul dengan orang yang levelnya GM jangan bergaul dengan orang-orang staff terus mental kamu mental staff kan ini mau dinayaki jabatannya mau dinayaki jabatannya bergaul juga dengan yang satu level bukan berarti yang staff di cueki kalau kita punya 360 derajat maka akan kemudian lebih asli ini mau ditulis sekarang atau mau di rumah? kalau gitu saya kasih waktu tiga menit silahkan anda tulis siapa orang-orang yang mau anda berdayakan orang di atas anda setara anda dan kemudian di bawah anda silahkan ada empat kunci berbisnis zaman now yang pertama tadi yang kedua dan yang ketiga adalah ini dia from work itu dari yang tadinya kerja sekarang jadi kalau kita berangkat kerja itu bukan bekerja tapi siapa yang mau? dan kalau kemudian kita mau melayani jadi enak 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 dan ini sejarah dengan riset yang dilakukan oleh Adam Grant dalam bukunya give and take Adam Grant membagi orang itu kepada tiga kelompok yang pertama adalah kelompok giver kelompok apa? tugasnya apa? membantu orang mensupport orang mendukung orang itu namanya giver ada kelompok yang kedua namanya taker taker itu mintanya di traktir gak pernah traktir kerja di TTR ini dia hanya ingin ambil manfaat dia tidak peduli dengan yang lain kalau dia kerja di perusahaan merasa memiliki perusahaan begitu berlihat berlihat sehingga aset-aset perusahaan dibawa pulang taker taker itu namanya manager gue nolong lo kalau lo nolong gue kalau lo gak nolong gue sorry lo gue itu manager saya membantu karena kamu membantu saya menolong karena kamu menolong itu namanya manager pertanyaannya ya menurut Adam Grant mana orang yang low success yang tidak berhasil yang tidak berkembang yang tidak maju yang tidak sukses low success giver taker atau manager yang milik taker bisa angka tangan yang milik taker bisa angka tangan yang tidak sukses low success yang tidak berkembang tidak maju tidak sukses yang milik taker bisa angka tangan oke yang milih mesok berjalan tangan yang milih giver berjalan tangan yang diminta apapun angkat tangan, gak pernah angkat tangan silahkan angkat tangan saran saya kalau diminta untuk mahasiswa pilihan, pilih, kenapa? karena menurut ilmu Neuroscience itu otak kita itu harus dilatih ambil keputusan jangan gak pernah ambil keputusan kalau gak ambil keputusan, dia diri-diri otaknya nanti putus ambil keputusan, kalau salah gak apa-apa otak tidak tahu apakah keputusan salah atau benar yang penting semakin sering dia mengambil keputusan maka diri-diri otaknya semakin nyambung dan biasanya semakin kreatif, semakin cerdas orang itu ya oke, kalau kita ulangi di antara orang-orang yang tadi giver, taker, atau matcher yang lo sukses giver, taker, atau matcher yang milih matcher berjalan tangan yang milih matcher berjalan tangan yang milih giver berjalan tangan ternyata yang tidak sukses adalah giver ya, risetnya Adam keren mana di antara riset ini yang high sukses dia sukses di atas rata-rata melebih yang lain giver, taker, atau matcher dia berkembang, dia maju giver, taker, atau matcher yang mana? ternyata menurut riset ini giver juga kalau Anda mau jadilah rata-rata orang so-so mediocre taker, jadilah taker atau matcher pertanyaan saya Anda mau high sukses atau non sukses? anda mau high sukses atau mediocre? berarti jadilah giver lupa jadi giver nanti di bawah itu pak oh ga, oh ga mending aku yang mediocre aja pak rata-rata pak aman pak dunia ini dikendalikan oleh 3-20% orang ya mengendalikan 80 orang di 80% orang di Indonesia yang mengendalikan Indonesia hanya 3% pertanyaan saya Anda ingin menjadi orang yang dikendalikan atau mengendalikan? berarti jadilah giver loh pak nanti yang di bawah apa bedanya giver yang di bawah dan giver yang di atas? giver yang di bawah hobinya nolong hobinya bantu tapi tidak meningkatkan kapasitas diri udah, gini cukup pak abdan ga usah training-training pak cukup cukup kalau gatheringnya, gathering aja pak nari-nari matanya aja lagi sama di pantai kalau udah seminar-seminarnya pak apa itu steven apa itu pak camila apa itu dan terus ngenyalain pak ga usah pak suruh gajah lagi semua ikut training-training kalau gak training pak ilmunya mental pak kalau saya ini botak pak mau nampak yang botaknya kalau kata dosen saya kalau ada orang botak di depan itu orang pinter kalau botaknya di belakang pemikir dan kalau botaknya ada di depan sampai belakang dia pikir, dia pinter sementara kiri di atas apa? dia yang membantu orang dia yang men-support orang dia juga meningkatkan kapasitas diri dia terus belajar 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 dan belajar logika sederhananya gampang di luar terjadi hujan deras begitu kemudian hujan deras anda keluarkan gelas air yang tertanggung sementara apa? gelas kalau air hujan itu ibarat peluang-peluang rezeki peluang-peluang orang yang bisa dikira-kira cabang tapi gelas itu kita ibaratkan kapasitas walaupun peluangnya banyak karena kapasitas kita sebesar gelas maka yang tertanggung sebanyak gelas berapa? perbesar kapasitas dengan cara apa? buat kolam renang oh pak, kelamaan pak kalau begitu keluarin pak keluarin ember supaya kapasitasnya jangan-jangan sampai ini peluang rezeki banyak peluang-peluang yang bisa di cabang itu banyak tidak closing kenapa? karena kapasitas kita yang kurang givernya di bawah maka kalau givernya di atas kalau ingin sukses sukseskan orang lain kalau mau bahagia bahagiakan orang lain givernya di atas di saat yang bersamaan kita meningkatkan kapasitas maka ya berarti apa? tugas kita adalah saya mau membantumu kalau dalam bisnis ini bukan kemudian saya ingin terdia supaya dia korosif bukan saya ingin membantumu saya ingin support kamu supaya kamu lebih hebat supaya kamu anaknya sekolah-sekolahnya terbaik kamu punya penghasilan teman supaya apa? waktu kamu itu bisa berkumpul dengan keluarga kenapa? bisnis ini bisa dijalani jadi rumah kamu gak perlu keluar rumah saya mau membantu kamu saya ingin kemudian membuat bahagia kamu kamu hebat bahagia di rumah bisa godain istri godain istri dapet rupiah gak perlu ke kantor ya bisa seharian sama istri sekarang istri bisa di rumah sama-sama dapet duit gitu lah eh kenapa ketawa pasaran pasaran saya ingin membahagiakan kamu maka kemudian gimana supaya kadang-kadang kita mau memberi pada orang lain tapi pakai pola pikir kita seolah-olah kita tahu apa yang dibutuhkan mereka supaya kita gak salah berada apa sebelum anda ketemu dengan orang itu disoloki dulu dong saya setiap orang ketemu direksi saya minta tim saya google orangnya kayak apa sehingga begitu ketemu ngobrolnya sudah nyambung eh bapak alunin undip ya iya oh ternyata seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini di penunggore lu kok bisa iya unpat universitas papanya di penunggore UI universitas ibunya di penunggore IPB institut paklet dan bulenya di penunggore ITB institut tanter dan bulenya di penunggore UGM universitas great materinya di penunggore karena dekat-dekat ini ngobrol-ngobrol yaudah pak cahamil 17 best ya lumayan terapa miliar ternyata tangan gak udah jangan jangan buta isi apa enggak sih stokin dulu stokin apa kira-kira orang ini impiannya apa ya dia ingin anaknya sekolah dimana ya anaknya ingin kuliah dimana ya yang dibutuhkan apa ya problem yang dihadapi apa ya orang ini habis bangkrut bisnis berdasar oh berarti ini perlu ada penghasilan tambahan ini utangnya pasti banyak ini 3 miliar saya kalau ngisi mahasiswa dapat bayaran 2M makasih mas kalau yang kedua 4M makasih mas malah merepotkan ya ini 3M weh daya-daya pak kebetulan yang gue sukanya hobinya apa ya oh kalau dia pendukung sepak bola pendukung apa ya eh MU atau Liverpool nih oh dia MU Madula United oh ini persib oh ini persebaya tau supaya pak oh dia pendukung persebaya nih berarti apa suatu saat kalau anda datang kasih hadiah kaosnya kaos persebaya tak loh iya jangan sampai pendukung persebaya ngasih arema berantem kurangnya kelihatan loh iya begitu juga kalau kita ingin membahagiakan kan ada salah dari apa ini saya baru dapatkan dia dari istri saya jam tangan kemana istri saya lagi pas dia ini saya tunggu-tunggu tiba-tiba mas kita jalan-jalan begitu jalan-jalan mas pilih yang mana harganya lumayan gak apa-apa demi cinta berarti berarti kayak ini berarti anda minta kasih-sak kasih dan kemudian apa oke maka temukan heart button customer heart button itu apa dreaming problem apa yang paling diinginkan customer ya kan apa yang diinginkan oleh orang yang kita datangin apa yang paling ditakutkan customer oh apa takut bangkrut takut tanahnya gak sekolah takut macam-macam anda harus tahu itu apa dan kemudian apa apa mimpi customer yang ingin anda bantu kira-kira saya mau bantu apa diri itu dan kemudian apa kebutuhan customer yang ingin anda penuhi dan apa masalah customer yang ingin anda sebelum berangkat sudah punya kenangnya ini maka ketika ketemu cepat nyamuknya givernya itu giver sesuai dengan kebutuhan customer bukan giver menurut sesi kita logikanya sederhana kalau anda mancing ikan biasanya pakanya apa kalau di kampung cacing anda hobinya makan donat pertanyaan saya anda mancing pakai cacing atau pakai donat mancingnya bukan menggunakan apa yang kita cintai betul karena kalau menggunakan apa yang kita cintai gak dimakan sama ikan menggunakan cacing yang mungkin tidak kita suka tapi supaya dapat kadang-kadang kita mendekati orang perlu menggunakan kita tahu apa yang disukai dan kita menggunakan benar-benar itu selama tetap dalam kris-kris etika yang disetujui ya jangan sampai saya kebetulan mama persatunya itu klien saya ya sudah 6 tahun hadir setiap hari disitu ada 3 training di perusahaan itu kan sekarang ada suatu saat dia mau kerjasama dengan salah satu instansi gitu instansi itu menentukan apakah orang-orang disitu lulus atau tidak orang-orang itu orangnya lulus-lulus orangnya jujur-jujur yang petugasnya bilang saya minta selimut ya malam-malam dia terlihat selimut saya minta selimut ini selimut pak bukan ini saya minta susu pergi lagi kasih susu lagi bukan ini loh bapak minta apa sih selimut yang ada susunya oh itu maksudnya bukan saya minta akhirnya disediai bukan itu maksudnya oh yang disukai adalah cewek maka saya sediakan cewek bukan begitu ya ini yang di agama gak dilarang etikanya juga benar karena boleh jadi begitu kita punya prinsip itu saya punya teman punya bisnis for reading namanya Pak Iskandaran suatu saat mitra dia dari Jepang dateng tolong saya sediakan wanita kalau gak kita gak jadi apa jaman Pak Iskandar mohon maaf saya punya prinsip dalam bisnis ini bukan bagian dari bisnis saya tidak mau menjadikan kalau Anda mau silahkan cari sendiri ya sudah kalau begitu kita gak jadi terang gak apa-apa bagi saya bisnis bukan hanya segera uang bisnis juga tentang integritas dan nilai-nilai yang harus saya jaga eh begitu dia ngomong itu langsung salam salam saya percaya dengan Anda dan justru saya akan bekerja sama dengan Anda kadang-kadang kita aduh lepas ini lepas ini aduh sayang oke lanjutin maka apa sesuatu yang berarti yang akan Anda berikan kepada tim Anda sudah punya tim pertanyaannya selama ini Anda menuntut banyak dari tim atau justru Anda banyak memberikan sesuatu kepada tim memberikan kalau begitu apa sesuatu yang berarti yang akan Anda berikan kepada tim Anda yang tim Anda itu kayaknya yes ini gue banget ini gue butuh banget yes ini sesuatu yang berarti buat saya kira-kira apa sesuatu yang berarti yang akan Anda berikan kepada tim Anda silahkan Anda tulis waktunya 2 menit 4 kuci sukses kuci zaman yang pertama yang pertama yang kedua yang ketiga dan yang keempat adalah ini dia from ignoring itu ignoring itu apa cuek abai kepada tim kita sekarang saatnya saat untuk apa saat untuk kering itu gimana supaya Anda kering ingat ya pelanggan setia dan loyang lahir karena kedekatan dan hubungan baik bukan hanya semata-mata produk kalau saya sama Gramedia baik memang pelayanannya bagus tapi bukan hanya semata-mata kalau di Gramedia pelayanan bagus bukan kenapa karena saya punya kedekatan dengan orang-orang Gramedia karena gitu gak enak kalau loyangnya tadi Gramedia gak enak nanti kita masuk dan lupa ya sama kita pelanggan setia dan loyang lahir karena kedekatan dan hubungan baik maka supaya kemudian terjadi hubungan baik kita perlu caring dan supaya caring maka kemudian kita perlu melakukan mindfulness communication mindfulness communication itu apa begitu Anda ketemu dengan tim Anda maka kemudian Anda apa present present itu apa hadir jangan badannya disini pikirannya kemana-mana diajak ngobrol gak nyambung Joko Sembung NEO cek gak nyambung cek Joko Sembung masuk jurang mati terlalu serius present hadir di rumah tiga di rumah datang datang sejum berse betul darah